Nah, di situ saya bersama istri... Lapa Suliki bersama mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang wujudkan program kesehatan mental. Lembaga pemasyarakatan kelas 3 Suliki melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pengelola kuliah kerja nyata Universitas Negeri Padang. Al tersebut bertujuan untuk menciptakan inovasi terbaru dalam program pembinaan di Lapa Suliki. Sebanyak 25 orang mahasiswa Universitas Negeri Padang melakukan pengabdian di Kecamatan Suliki, Nagari, Sungai Rimbang. Program pengabdian KKN Universitas Negeri Padang berlangsung pada tanggal 19 Juni hingga 19 Juli. Para mahasiswa diikut sertakan dalam inovasi program kegiatan pembinaan di Lapa Suliki selama seminggu sekali. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki, Kamesworo, menjelaskan kegiatan pengabdian kuliah kerja nyata Universitas Negeri Padang ini merupakan bagian pengabdian kepada masyarakat yang terbagi di beberapa wilayah di kabupaten 50 kota. Hari ini Lapa Suliki bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang mengadakan kegiatan KKN atau pengabdian terhadap masyarakat terutama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki. Kegiatan ini sebagai bentuk program pembinaan diantaranya konseling kesehatan mental, program pendidikan, atau bahasa Inggris, dan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi warga binaan Lapa Suliki. Terima kasih. Kalau pas kelas 3 Suliki juga menambahkan warga binaan juga berhak mendapatkan ilmu dan pengetahuan terlebih para mahasiswa berbagai macam program dan jurusan yang dapat mendukung program pembinaan Lapa Suliki. Seperti dari jurusan bimbingan konseling, jurusan pendidikan, dan masih banyak lagi. Sementara itu mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang sangat bangga bisa menjalani KKN di Lapa Suliki. Berbagai program akan dibuat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Lapa Suliki. Tentunya sangat senang, sangat bersyukur, dan tentunya berterima kasih kepada KKLAPAS Suliki beserta para jajarannya yang telah memberikan kami, mahasiswa UNP untuk melaksanakan KKN di LAPAS ini. Tentunya ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang jarang kami temukan, dan tentunya mahasiswa-mahasiswa KKN lain pun tidak menemukannya. Terlebih dari dalam kata sambutan KALAPAS disampaikan bahwa tahun ini baru tahun pertama mahasiswa KKN UNP melaksanakan KKN di LAPAS. Dengan kesempatan tersebut tentunya kami akan memberikan program-program terbaik kami seperti program seminar kesehatan mental, pendidikan, juga rekreasi, dan berbagai macam program lainnya yang akan dilaksanakan dalam satu hari, dalam satu minggunya. Semoga itu bisa memberikan manfaat untuk para narapidana yang ada di Lapa Suliki ini dan tentunya itu dapat memberikan manfaat juga untuk masyarakat. Dari Sumatera Barat, tim redaksi melaporkan.